KIDAN DARAH TERBAKAR Saat kelelawar hantu menyerang, mata Lin Kezu menunjukkan ekspresi tegas. Dia tidak ragu untuk membakar semua ki dan darah di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam Fire Crystal Battle Blade. Dia menebas dengan pedang terkuatnya ke arah Ghost Bat sebagai pertaruhan terakhir. Saat Lin Kezu mempertaruhkan nyawanya, Ye Chen Feng membuang Scarlet Heaven Sword yang rusak parah yang penuh dengan retakan dan mengeluarkan pedang patah misterius itu. Dia tidak peduli dengan bahayanya dan menuangkan kekuatan pedang setengah langkahnya ke pedang yang patah untuk menyerang. Setelah memasukkan kekuatan pedang setengah langkah yang dituangkan Ye Chen Feng, pedang yang patah itu menjadi gelisah. Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pedang yang tersegel di gagang pedang yang patah itu menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Berdengung. Cahaya putih yang menyilaukan menyala. Di bawah serangan kekuatan pedang setengah langkah Ye Chen Feng yang bertenaga penuh, pedang yang patah itu memantulkan sinar pedang yang tajam. Itu membawa suara yang menusuk telinga saat menebas ke arah ghost bat yang agresif. Boom, boom, dua suara keras bergema. Gunung pedang bayangan api dan kekuatan pedang setengah langkah menebas tubuh kelelawar hantu satu demi satu, memicu gelombang besar. Energi tak berujung menyapu sekeliling, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan memicu gelombang yang mengepul. Setelah menghadapi serangan terkuat keduanya secara langsung, cahaya jiwa ungu yang dipancarkan oleh tubuh kelelawar hantu meredup sedikit. Terutama sinar pedang yang dipadatkan oleh kekuatan pedang setengah langkah Ye Chen Feng, itu bahkan melukai tubuh jiwa kelelawar hantu, menyebabkan pria bertopeng hantu itu merasakan jejak serangan kekuatan jiwa. Kelelawar hantu marah karena jiwanya terluka. Itu mengepakkan sayapnya yang berdaging besar dan dengan paksa mematahkan gunung pedang dan bayangan pedang. Kemudian, itu memuntahkan bola cahaya jiwa ungu ke arah Ye Chen Feng dan Ye Qing Tang untuk menyerang mereka. Cepat menghindar. Saat cahaya jiwa ungu menyerang, Ye Chen Feng segera menggunakan form displacement pantom dan berubah menjadi bayangan buram. Dia nyaris menghindari serangan cahaya jiwa ungu. Adapun Lin Ziyue, yang membakar kidan darahnya untuk meluncurkan serangan terkuatnya, dia tidak bisa mengelak dan terkena di dada oleh cahaya jiwa ungu. Armor bagian dalam yang dia kenakan segera hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh puluhan meter jauhnya sebelum pingsan. Aku tidak menyangka kamu begitu ulet. Pria bertopeng iblis itu menekan serangan balik dari kekuatan jiwanya dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membunuh di matanya. Sepertinya kamu terluka parah. Kalau tidak, kami tidak akan bisa melukaimu dengan kekuatan kami. Ye Chen Feng menatapnya dengan mata terbakar. Dia diam-diam mengendalikan kekuatan otak pemakan jiwa untuk mematahkan rune pada pedang yang patah saat dia berbicara dengan suara rendah, mengulur waktu. Nak, kamu tahu terlalu banyak. Ini bukan hal yang baik untukmu. Pria bertopeng itu menyatukan ghost bed ke dalam tubuhnya dan berjalan menuju Ye Chen Feng dengan langkah berat. Meski dia berjalan sangat lambat, dengan setiap langkah yang diambilnya, aura yang dipancarkan dari tubuhnya akan meningkat sedikit. Tekanan yang kuat membuat pernafasan Ye Chen Feng semakin sulit. Senior, jika saya dapat membantu Anda menarik lebih banyak orang, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Kata Ye Chen Feng dengan susah payah sambil terus mengulur waktu. Tidak. Meski kekuatan Ye Chen Feng tidak tinggi, pria bertopeng itu bisa merasakan aura berbahaya dari tubuhnya. Dia berbicara dengan niat membunuh. Senior, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mati dengan patuh. Pria bertopeng menyelah kata-kata Ye Chen Feng. Dia menepuk tangan kanannya di udara dan membentuk cakar hantu lagi. Dengan suara yang menusuk telinga, dia mencakar dada Ye Chen Feng, ingin menghancurkan hatinya. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Chen Feng meraung. Dia memegang pedang patah itu dengan kedua tangan dan menebas cakar hantu dengan kekuatan yang bisa membelah langit. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang disegel di pedang yang patah itu ditembakkan. Di bawah tatapan ngeri dari pria bertopeng itu, ia menembus cakar hantu dan menebas pria bertopeng itu dengan kekuatan seribu paun. Pria bertopeng itu tidak menyangka Ye Chen Feng bisa menebas pedang yang begitu menakutkan. Selain itu, mereka terlalu dekat satu sama lain dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Kelelawar hantu. Pada saat kritis, dia memanggil binatang jiwanya, kelelawar hantu, ingin memblokir kekuatan pedang yang mengejutkan. Namun, kekuatan pedang terakhir yang tersegel di pedang yang patah itu terlalu menakutkan. Kelelawar hantu yang memancarkan cahaya ungu tidak bisa memblokirnya sama sekali. Ci! Suara ane robekan kain terdengar saat aura pedang yang mengejutkan membelah gosbet tanpa ketegangan. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat menebas tubuh pria bertopeng itu, memotong lebih dari separuh tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, menutupi tanah. Kekuatan pedang yang tersegel di pedang yang patah itu tidak mengecewakanku. Melihat pria bertopeng yang terbaring di genangan darah dan hampir tidak hidup, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Jika kekuatan pedang ini gagal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lebih penting lagi, tidak ada bahaya tersembunyi di pedang yang patah itu. Di masa depan, dia bisa memperbaiki pola formasi yang rusak pada pedang yang patah tanpa khawatir dan menggunakannya sebagai senjata. Pedang, kekuatan pedang. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa melepaskan kekuatan pedang yang begitu kuat? Siapa kamu? Pria bertopeng itu bahkan tidak bermimpi bahwa dia akan jatuh ke tangan Ye Chen Feng. Dia berkata dengan putus asa. Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah, siapa kamu? Ye Chen Feng memandang pria bertopeng hantu yang berada di ambang kematian. Dia juga penasaran dengan identitasnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan jatuh ke tangan seorang junior sepertimu. Pria bertopeng itu berkata sambil menghela nafas, sepertinya surga ingin aku mati. Setelah mengatakan itu, Pria bertopeng yang tahu bahwa dia akan mati, ingin menghancurkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sinar pedang yang tajam keluar dari pedang yang patah dan memotong satu-satunya lengan kirinya yang tersisa. Dia sangat kesakitan sehingga dia melolong kesakitan dan menghentikan pikirannya untuk bunuh diri. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di belakangnya dengan gambar hantu dan memukul kepalanya dengan telapak tangan, membuatnya pingsan. Seni pemakan jiwa, melahap. Telapak tangan Ye Chen Feng melonjak dengan kekuatan melahap yang tak terbatas. Itu menembus kepala pria bertopeng itu dan masuk ke kedalaman jiwanya. Itu melahap spirit beast-nya, bloodbath. Segera, kekuatan jiwa yang kaya mengalir ke semua meridian di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya sambil mengeraskan organ dalamnya. Kekuatan jiwa yang sangat kaya. Pakar macam apa orang ini? Bahkan ketika dia terluka parah, bloodbath masih memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat dan organnya berubah, Ye Chen Feng merasakan jantungnya berdebar pada kekuatan puncak pria bertopeng itu. Kekuatan jiwaku meluap. Terobosan. Setelah sekitar 30 menit, Ye Chen Feng, yang telah melahap sejumlah besar kekuatan jiwa, merasakan kekuatan jiwanya meluap. Dia secara alami menerobos ke dunia ilusionis peringkat keempat. Setelah menerobos, Ye Chen Feng terus melahap kekuatan jiwa dalam pikiran pria bertopeng itu untuk meningkatkan kekuatannya dan mengembangkan perisai ilahi 6 meridian. Setelah 30 menit berikutnya, Ye Chen Feng benar-benar melahap spirit bis pria bertopeng itu, bloodbath. Pada saat ini, kekuatan jiwanya meluap lagi dan dia dengan mudah menerobos ke dunia ilusionis peringkat kelima. Organ-organnya telah menyerap 60% dari kekuatan jiwa bloodbath dan 60% dari tempering telah selesai. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai kekuatan mengejutkan sebesar 30 ribu kilogram. Selain peningkatan kekuatan jiwa, kekuatan fisik terkuatnya telah mencapai lebih dari 60 ribu kilogram. Satu pukulan sudah cukup untuk membunuh ilusionis binatang tingkat 6. 82. Sungguh luka yang serius. Meridiannya rusak parah, enam tulang dadanya patah, dan salah satu tulangnya menembus arteri jantungnya. Ye Chen Feng mengandalkan keterampilan medis warisannya untuk memeriksa luka Lin Kezu dan menemukan bahwa lukanya sangat serius. Jika bukan karena baju besi bagian dalam yang menetralkan sebagian besar serangan dari kelelawar hantu dan ki darah yang kuat di tubuhnya, dia pasti sudah lama mati. Tidak, aku harus merawat luka kakak Lin sesegera mungkin, atau nyawanya akan dalam bahaya. Tapi saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan makam kematian penuh dengan bahaya. Teriakan hantu yang menusuk telinga terus-menerus masuk ke telinganya. Begitu sejumlah besar hantu keluar dari tanah, Lin Kezu akan berada dalam bahaya yang lebih besar, dan Ye Chen Feng tidak akan punya waktu untuk merawatnya. Aku ingin tahu apakah ada ramuan penyembuh di antara barang-barang pria bertopeng hantu itu. Setelah merenung, Ye Chen Feng mengeluarkan dua kiankis dari barang-barang pria bertopeng hantu itu. Meminjam kekuatan otak Sol Deforer, dia memecahkan pola susunan di tas kiankun satu per satu dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Begitu banyak kristal jiwa tingkat rendah, dan bahkan ada kristal jiwa tingkat menengah. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam kantong kiankun pertama, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa kantong kiankun ini dipenuhi dengan kristal jiwa. Ada lebih dari 30 ribu kristal jiwa tingkat rendah dan 123 kristal jiwa tingkat menengah. Nilai kristal jiwa tingkat menengah jauh lebih tinggi daripada kristal jiwa tingkat rendah, dan di luar sekte ilusi, mereka jarang terlihat di dunia luar. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam tas kiankun kedua, dia menemukan banyak hal aneh, tetapi waktunya terbatas, dan dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Iya, ini adalah ramuan pengembalian jiwa. Ye Chen Feng menemukan botol batu giok yang disegel dengan rune di dalam tas kiankun. Ketika dia melanggar batasan rune dan membuka botolnya, dia menemukan bahwa ada 9 pelet pengembalian jiwa yang tak ternilai di dalamnya. Ramuan pengembalian jiwa adalah ramuan kelas 9 yang terbuat dari lusinan tumbuhan berharga, dan itu adalah ramuan penyembuhan kelas 1. Setiap eliksir pengembalian jiwa bernilai lebih dari 3.000 kristal jiwa tingkat rendah, dan itu tak ternilai harganya. Kakak senior Lin bisa diselamatkan. Ye Chen Feng mengeluarkan pil pengembalian jiwa dan memasukkannya ke mulut Lin Kessu. Segera, sejumlah besar kekuatan obat mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya, menyembuhkan lukanya. Maaf, kakak senior Lin. Pil pengembalian jiwa telah bekerja, tetapi Lin Kessu masih memiliki luka fatal di tubuhnya, dan itu adalah tulang yang patah di dadanya. Jika tidak terhubung tepat waktu, bahkan pil pengembalian jiwa tidak akan mampu menyembuhkan arteri yang rusak di hatinya. Situasinya mendesak, jadi Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menghargai tubuhnya yang menarik. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mengeluarkan sekotak jarum perak dari tas kian kun dan menggunakan jarum tiansuan untuk memasukkannya ke titik akupuntur di tubuhnya. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Lin Kessu, mengunci tulangnya yang patah, dan dengan hati-hati menyatukannya kembali. Karena prosesnya terlalu menyakitkan, Lin Kessu terbangun dari komanya yang dalam. Ketika dia membuka matanya yang lelah dan menemukan Ye Chen Feng duduk di sampingnya, mengulurkan tangannya yang besar untuk memijat tubuhnya, dia langsung menjadi gugup. Kakak Lin, jangan gugup. Saya membantu Anda mengatur tulang Anda. Jika saya tidak dapat menghubungkan tulang Anda yang patah tepat waktu, saya khawatir hidup Anda akan dalam bahaya. Ye Chen Feng memperhatikan bahwa Lin Kessu telah bangun dan dengan cepat menjelaskan. Terima kasih. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng membantunya menyembuhkan lukanya, Lin Kessu yang pemalu meludahkan dua kata ini dengan susah payah. Dia menutup matanya dan membiarkan Ye Chen Feng membantunya mengatur tulangnya. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng akhirnya menghubungkan tulang patah Lin Kessu. Setelah itu, dia mengeluarkan satu set pakaian dari tas kian kun dan membantunya mengenakannya, menutupi tubuhnya. Kakak Lin, pegang rat-rat. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kehidupan Lin Kessu tidak lagi dalam bahaya. Ye Chen Feng segera menggendongnya di pinggang dan berlari menuju pinggiran pemakaman kematian. Saat ini, langit sudah gelap. Sejumlah besar hantu keluar dari tanah dan melancarkan serangan ke arah Ye Chen Feng dan Lin Kessu. Meski ada banyak hantu di sekitar mereka, kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia seperti meteorit yang terbang cepat, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan menghancurkan semua hantu yang mendekatinya. Cheng Feng, kamu menerobos untuk menjadi peringkat lima bis ilusionis. Merasakan kekuatan eksplosif Ye Chen Feng, Lin Kessu, yang memeluknya rat dan meringkuk dipelukannya, mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. En, tunggu sampai kita meninggalkan tempat ini. Akanku jelaskan padamu, kata Ye Chen Feng dengan samar. Sekitar tujuh jam kemudian, Fajar menggantikan malam dan turun ke dunia. Ye Chen Feng membawa Lin Kessu, yang lukanya perlahan pulih, dan akhirnya membunuh jalan keluar dari pemakaman kematian yang penuh dengan bahaya. Fiu, akhirnya kita keluar. Setelah membunuh sepanjang jalan, bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia masih merasa sangat lelah. Setelah meletakkan tubuh lembut Lin Kessu, dia terengah-engah. Cheng Feng, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Meskipun Ye Chen Feng menyentuh tubuhnya, Lin Kessu tahu bahwa jika bukan karena dia, dia akan dimakamkan di pemakaman kematian. Dia sangat berterima kasih. Kakak Lin, bagaimana perasaanmu? Ye Chen Feng mengeluarkan seteguk udara keruh, menyekak keringat di dahinya dan bertanya dengan lembut. Aku jauh lebih baik. Oh benar, Cheng Feng, di mana pria bertopeng setan yang menakutkan tadi malam? Kenapa dia tidak membunuh kita? Mengingat adegan mengerikan tadi malam, Lin Kessu bertanya dengan ragu. Dia tidak mengerti mengapa pria bertopeng iblis itu membiarkan mereka pergi. Kami diselamatkan oleh seseorang tadi malam. Saat pria bertopeng iblis itu melukaiku, seorang ahli misterius muncul dan menyelamatkanku. Dia bahkan memberiku pil eliksir. Karena pil mujarab itulah aku bisa menyembuhkan lukaku. Aku bahkan membuat terobosan terus-menerus dalam kultifasiku dan mencapai kelas lima bis ilusionis. Ye Chen Feng merasa bahwa pria bertopeng setan itu mungkin menyembunyikan rahasia besar. Selain itu, barang-barang milik pria bertopeng iblis itu terlalu banyak. Ye Chen Feng memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dan mengarang cerita. Terobosan berkelanjutan dalam kultifasi. Mungkinkah itu eliksir jiwa tingkat roh? Meskipun kisah Ye Chen Feng penuh dengan celah, Lin Kessu tidak meragukan kata-katanya. Lagi pula, pria bertopeng iblis itu dicurigai sebagai ahli dewa hewan surga. Dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia tidak bisa melawannya. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang menyelamatkan mereka. Aku tidak menyangka pemakaman kematian ini begitu menakutkan. Kata Lin Kessu dengan rasa takut yang tersisa. Oh benar, kakak senior, bisakah kamu memanggil kembali merpati bersayap hijau itu? Saya khawatir itu diusir oleh orang-orang dari Thunder Mountain Martial House. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Biarkan aku mencoba. Lin Kessu mengeluarkan peluit batu dari tas kian kunnya dan mengeluarkan suara aneh. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, terdengar teriakan burung yang menusuk telinga. Merpati bersayap hijau mengepakkan sayap hijau gelapnya dan terbang dengan cepat. Ayo pergi. 83. Angin musim bugur berdesir saat petak besar daun merah berkibar tertiup angin dan berkibar ke bawah. Pena Tuayu secara keliru berpikir bahwa Ye Chen Feng pasti sudah mati dan sedang dalam suasana hati yang baik saat dia duduk bersila di bawah pohon kuno yang terbungkus tanaman merambat untuk ditanami. Saat dia mencoba menerobos ke alam umum binatang bumi kelas 5, manik komunikasi disakunya tiba-tiba menyala. Hem, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Rumah Bela Diri tiba-tiba memanggil kita ke olah pertemuan? Setelah menerima pesan itu, Pena Tuayu mengungkapkan sedikit keheranan. Namun, karena Tuan Rumah Bela Diri telah memanggilnya, dia tidak berani menunda. Dia tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi dan menuju ke olah pertemuan. Ketika dia bergegas ke olah pertemuan, orang yang tidak terduga tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan dia tertegun. Ye Chen Feng, bagaimana dia kembali hidup? Dan dia bahkan menerobos ke alam ilusionis kelas 5. Melihat Ye Chen Feng duduk di sisi olah, mata Tuan Yu membelalak. Hatinya dalam kekacauan. Dia tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng tidak hanya kembali dengan selamat dari pemakaman kematian, kekuatannya juga meningkat pesat, mencapai alam ilusionis kelas 5. Ye Chen Feng melihat ekspresi heran Pena Tuan Yu dari sudut matanya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Pena Tuan Yu. Saat itu, Pena Tuan Yu jelas tidak memiliki niat baik ketika dia mendorongnya untuk pergi ke pemakaman kematian. Jika bukan karena keberuntungannya, dia mungkin benar-benar mati di pemakaman kematian. Hari ini, kami telah mengumpulkan semua orang di olah pertemuan karena Ye Chen Feng dan Lin Kesu membawa kembali berita penting dari makam kematian. Jika berita ini dikonfirmasi, Sekte Api Langit akan waspada. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dengan rambut seputih salju dan janggut yang memancarkan aura ganas duduk di kursi utama olah pertemuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria tua berjubah putih ini adalah Tuan Rumah Bela Diri dari Rumah Bela Diri Api Langit, Kian Daobai, yang jarang menunjukkan dirinya. Siapa di antara kalian yang akan mengulangi apa yang terjadi? Kian Daobai mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng dan Lin Kesu dan bertanya. Biarkan aku mengatakannya. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan mengulangi kata-kata yang telah dia hafal. Setelah mendengarkan narasi Ye Chen Feng, seluruh olah pertemuan menjadi sunyi. Banyak pasang mata ragu terfokus pada Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar diserang oleh ahli Heaven Beast Immortal. Penatua Disiplin bertanya. Iya, makhluk roh orang itu, kelelawar hantu, memancarkan cahaya ungu. Dia seharusnya ahli dewa binatang surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa kami diselamatkan pada saat genting, kakak senior Lin dan saya akan mati di pemakaman kematian, Ye Chen Feng mengangguk dan berkata. Saya percaya bahwa berita yang mereka bawa kembali itu benar. Sementara banyak orang meragukan Ye Chen Feng dan Tian Souksian, Gan Daobai membuka mulutnya dan berkata, Jika tebakanku benar, ahli yang diduga sebagai Tian Souksian itu kemungkinan besar adalah salah satu dari empat dewa hantu agung yang melarikan diri dari surga. Sekte hantu saat itu, Tian Si Tian Ghost Immortal. Hantu surga dari hantu. Dari surga hantu surga. Dari hantu. Dari-dari-dari sesepuh surga dari surga. Binatang spiritualnya Ghost Bed, keterampilan jiwa peringkat bumi tingkat rendah Ghost Cloud. Dia bisa melahap darah orang lain dan tidak berani menunjukkan penampilan aslinya. Ini adalah karakteristik dari hantu surga dari hantu. Lebih penting lagi, sekte hantu surgawi dimusnahkan oleh sekte api surgawi, lembah badai, dan gunung tunder bertsaya. Meskipun hantu surga abadi melarikan diri, dia menderita luka yang hampir tidak mungkin pulih. Oleh karena itu, dia bersembunyi di pemakaman kematian dan dengan sengaja menarik para murid dari tiga rumah bela diri. Masuk akal jika dia melahap darah para murid untuk memulihkan kekuatannya dan membalas dendam. Gan Daobai menganalisis. Mansion Master, dikatakan bahwa peta harta karun paling misterius dari sekte hantu surgawi ada di surga hantu abadi. Jika orang ini benar-benar dewa hantu surga, haruskah kita segera memberitahu sekte api surgawi untuk menangkapnya? Tetua disiplin berkata setelah merenung sejenak. Setelah mendengar kata-kata tetua disiplin, hati Ye Chen Feng tergerak. Itu seperti yang dia duga. Pria bertopeng hantu itu memiliki rahasia besar, dan rahasia ini kemungkinan besar ada bersamanya. Kita akan membicarakan ini nanti. Ye Chen Feng, Lin Kezu, berita yang kamu bawa kembali sangat penting. Ini adalah hadiahku untukmu, masing-masing 5.000 kristal jiwa tingkat rendah. Gan Daobai menyelah kata-kata penatua disiplin dan menghadiahi Ye Chen Feng dan Lin Kezu masing-masing dengan 5.000 kristal jiwa tingkat rendah. Baiklah, lukamu tidak ringan. Kalian berdua harus kembali dan beristirahat. Ingat, berita yang kamu bawa pulang sangat penting. Ingatlah untuk merahasiakannya dan jangan menyebutkannya kepada siapapun. Gan Daobai dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Yakinlah, Mansion Master, kami tidak akan berbicara sembarangan. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan Lin Kezu meninggalkan balai konferensi satu demi satu. Setelah meninggalkan aula konferensi, Ye Chen Feng memandang Lin Kezu yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya dan berkata dengan lembut, kakak Lin Senior, saya akan kembali. Anda harus memulihkan diri dengan baik dan mencoba pulih secepat mungkin. Chen Feng, aku pasti akan membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku di masa depan. Lin Kezu memandang Ye Chen Feng dengan mata berbinar dan berkata dengan nada yang rumit. Meskipun dia tidak membenci Ye Chen Feng, dia masih tidak bisa melupakan adegan Ye Chen Feng menyembuhkannya. Ye Chen Feng menjawab sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi, kembali ke halaman kecil dekat Tebing. Setelah kembali ke halaman, Ye Chen Feng segera mengaktifkan pembatasan rune formasi dan mengeluarkan dua taskian kun yang ditinggalkan oleh Heaven Splitter Ghost Immortal. Lebih dari 38.000 kristal jiwa tingkat rendah, 123 kristal jiwa tingkat menengah, dan 5.000 kristal jiwa tingkat rendah yang dihadiahkan oleh Mansion Master. Ini cukup bagi saya untuk disiasiakan untuk waktu yang lama. Ye Chen Feng dengan hati-hati menghitung kristal jiwa di taskian kun pertama dan mengalihkan pandangannya ke taskian kun kedua. Apakah kamu tidak tahu bahwa peta harta karun sekte hantu surgawi ada di sini? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam taskian kun untuk mencari dengan cepat. Gulungan keterampilan jiwa, bahan untuk memadatkan rune formasi, alat roh kelas menengah, tumbuhan spiritual langit dan bumi, sepotong lembaran besi hitam, tengkorak. Tidak ada peta harta karun. Ye Chen Feng memeriksa taskian kun dan tidak menemukan peta harta karun. Namun, tengkorak misterius dan lembaran besi hitam di taskian kun menarik perhatiannya. Dengan pikiran, dia mengeluarkan dua item. Mungkinkah peta harta karun sekte hantu surgawi disembunyikan di lembaran besi atau tengkorak ini? Ye Chen Feng merenung sejenak dan mengambil lembaran besi hitam itu dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalamnya. Formation rune? Memang ada formation rune di lembaran besi hitam ini. Merasakan kekuatan rune formasi di lembaran besi hitam, Ye Chen Feng segera menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk memecahkannya. Setelah sekitar setengah waktu dupa, rune formasi di lembaran besi hitam rusak dan keterampilan jiwa misterius muncul dari lembaran besi. Keterampilan jiwa tingkat rendah peringkat bumi, spektra ghost claw. Ye Chen Feng dengan cepat membaca keterampilan jiwa di lembaran besi dan mengungkapkan ekspresi kecewa. Meskipun spektra ghost claw sangat kuat dan dapat menghancurkan alat roh tingkat rendah, jika dia mempelajarinya sendiri, akan mudah bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan heaven splitter ghost immortal. Untuk menghindari masalah, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada skill rahasia ini. Setelah menyimpan lembaran besi hitam di taskiankun, Ye Chen Feng mempelajari tengkorak aneh itu lagi. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dia juga merasakan rune formasi. Namun, rune formasi ditengkorak beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di lembaran besi hitam. Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk menguraikan rune formasi di dalam selama hampir satu jam sebelum dia bisa memecahkan rune formasi di dalamnya dengan susah payah. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi yang kuat muncul ditengkorak. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya, peta topografi terperinci muncul di benaknya bersama dengan sejumlah besar anotasi. Peta Harta Karun Sekte Hantu Surgawi 84 Aku tidak menyangka harta paling misterius dari Sekte Hantu Surgawi akan disembunyikan di sebuah pulau tak bernama di bagian barat laut-laut utara. Aku ingin tahu harta macam apa yang ada di harta karun ini. Ye Chen Feng mengandalkan ingatannya yang luar biasa untuk menghafal peta harta karun Sekte Hantu Surgawi. Kemudian, dia memindam kekuatan Sol Devorer untuk secara paksa menghapus peta harta karun dari tengkorak dan menyimpannya di universal patch miliknya. Sebagai tindakan pencegahan, Ye Chen Feng tidak berani membawa barang-barang milik Heaven Devoring Ghost Immortal bersamanya. Dia memindahkan kristal jiwa tingkat rendah, pelet pengembalian jiwa, lebih dari 10 batang ramuan spiritual, dan lebih dari 100 jenis bahan untuk menyempurnakan pola formasi ke dalam kantong Qian Kun miliknya sendiri. Setelah itu, dia menggali lubang sedalam lebih dari 10 meter di halaman dan mengubur dua kantong Qian Kun. Malam itu seperti air, angin malam bertiup, dan sekitarnya tenang. Setelah menyaksikan kekuatan Heaven Splitter Ghost Immortal, Ye Chen Feng tahu bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk menghadapi masalah yang mungkin dia temui kapan saja. Setelah beristirahat sebentar, Ye Chen Feng duduk bersila di bawah pohon kuno di halaman dan dengan cepat memasuki keadaan hampa. Kali ini, dia bersiap untuk menumbuhkan kekuatan pedang dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan. Setelah melalui pemakaman kematian, pemahaman Ye Chen Feng tentang kekuatan pedang setengah langkah diperdalam ke tingkat lain. Ada banyak pencerahan tentang kekuatan pedang di benaknya. Jika dia bisa mengintegrasikan pencerahan ini ke dalam kekuatan pedang setengah langkah, dia yakin bahwa dia akan mampu mengolah kekuatan pedang yang sebenarnya dan meningkatkan kekuatan ofensifnya. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng seperti biksu tua dalam meditasi. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno tanpa bergerak satu inci pun. Tidak ada jejak fluktuasi kekuatan jiwa di tubuhnya. Konsumsi tubuhnya juga melambat dalam keadaan hampa ini. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia tidak merasakan sedikitpun rasa lapar. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, pohon kuno di belakang Ye Chen Feng tiba-tiba bergetar. Tangisan pedang yang menusuk telinga bergema dari tubuh Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, sinar pedang seperti merkuri keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menembus langit. Pembatasan pola formasi di atas halaman diserang oleh sinar pedang tajam ini dan segera terdistorsi, menyebabkan seluruh pola formasi bergetar hebat. Kekuatan pedang? Akhirnya aku memahami kekuatan pedang yang sebenarnya. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya seperti pedang keluar dari matanya, mengungkapkan ketajamannya. Meskipun dia telah memahami kekuatan pedang, itu sangat misterius. Itu dibagi menjadi sembilan tingkat kekuatan pedang, yang merupakan kekuatan pedang sembilan langit. Kekuatan setiap level meningkat secara eksponensial. Dengan apa yang dia pahami sekarang, itu hanya bisa dianggap sebagai surga pertama kekuatan pedang. Namun, lapisan pertama kekuatan pedang ini telah meningkatkan kekuatan serangannya lebih dari dua kali lipat. Ketika dilepaskan sepenuhnya, itu sudah cukup untuk membunuh ahli umum binatang bumi kelas 1. Ye Chen Feng merasakan rasa lapar saat kekuatan serangannya meroket. Dia berhenti berkultivasi dan meninggalkan halaman, menuju ke dapur spiritual untuk makan. Setelah memakan makanan lezat yang dimasak dari daging binatang buas di dapur roh, Ye Chen Feng yang bersemangat tidak pergi ke pavilion keterampilan jiwa untuk memilih keterampilan jiwa tipe pedang. Setelah memahami kekuatan pedang, dia tidak tertarik pada keterampilan jiwa tipe pedang di pavilion keterampilan jiwa. Kekuatan ofensif dari kekuatan pedangnya benar-benar melampaui keterampilan jiwa tingkat roh. Ayo pergi ke formasi jiwa surgawi. Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum tiba di Heavenly Soul Array. Dia siap untuk menantang susunan untuk kedua kalinya dan mengisi 10 besar peringkat bela diri api surgawi. Ketika Ye Chen Feng masuk ke aulah besar di luar array jiwa surgawi, dia menemukan bahwa Sen Tu Heng juga ada di sana. Selain Sen Tu Heng, ada juga Sen Tu Bing yang nakal dan keras kepala berdiri di sampingnya. Ketika Sen Tu Heng melihat Ye Chen Feng perlahan berjalan mendekat, matanya menembakkan berkas cahaya saat dia berbicara dengan arogan, ilusionis binatang kelas 5, Ye Chen Feng. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Proposal asli saya masih berlaku. Sen Tu saya pintu klan selalu terbuka untukmu. Maaf, tapi aku tidak punya perasaan yang baik untuk adikmu. Tidak mungkin bagiku untuk menikahinya. Terlebih lagi, aku tidak akan menikah dengan klan Sen Tu Mu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Setelah menerobos keranah bis ilusionis kelas 5 dan mengembangkan kekuatan pedangnya hingga 10%, Ye Chen Feng tidak lagi takut pada Sen Tu Heng. Jika dia memprovokasi dia, Ye Chen Feng tidak keberatan memberinya kenangan yang tak terlupakan. Anda. Sebagai putri tertua dari klan Sen Tu, Sen Tu Bing tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Jika dia tidak mewaspadai kekuatan Ye Chen Feng, dia pasti sudah mengambil tindakan. Ye Chen Feng, klan Sen Tu saya benar-benar tidak ingin menghancurkan Anda. Mengapa Anda bersikeras begitu keras kepala? Sen Tu Heng berkata dengan ekspresi muram, jika kamu menikahi saudara perempuanku, kamu akan memiliki keduanya. Aku percaya bahwa di seluruh rumah bela diri api langit, tidak banyak orang yang dapat menahan godaan seperti itu. Kakak ketiga, apakah kamu gila? Mengapa kamu bersikeras menikahkanku dengan pria yang penuh kebencian itu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah dengannya. Harga diri Sen Tu Bing yang bangga telah mengalami pukulan. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia tidak menyukainya. Dia berteriak putus asa. Jangan khawatir, aku juga tidak akan menikahimu. Ye Chen Feng berkata dengan ringan. Kamu, Sen Tu Bing merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Dia mengguncang lengan Sen Tu Heng dan berkata, kakak ketiga, beri pelajaran pada kodok itu untukku. Beritahu dia kekuatan klan Sen Tu Ku. Kamu Chen Feng, pilihanmu telah mengecewakanku. Murid Sen Tu Heng menyempit. Niat membunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya, menyelimuti Ye Chen Feng, kamu akan membayar harga untuk ini. Cheng Feng, apakah kamu butuh bantuan? Saat Sen Tu Heng melepaskan auranya yang kuat untuk menindas Ye Chen Feng, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar, memecah suasana tegang. Lin Kezu, yang mengenakan pakaian hitam ketat, menguraikan sosoknya yang mempesona, dan dengan rambut panjang hijau tua yang disampirkan dengan santai di bahunya, perlahan berjalan dengan kakinya yang panjang dan ramping. Bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Ye Chen Feng tersenyum, mengabaikan aura menindas Sen Tu Heng sambil berkata ringan. Lin Kezu, ini adalah masalah antara aku dan Ye Chen Feng. Tolong beri wajah Sen Tu Klanku dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kata Sen Tu Heng dengan wajah muram. Jelas, penghinaan Ye Chen Feng untuknya telah membuatnya marah. Bagaimana jika saya tidak ingin memberikan wajah Sen Tu Klan Anda? Lin Kezu berkata dengan nada menghina, menyebabkan wajah Sen Tu Heng menjadi hijau karena marah. Kamu Chen Feng, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di belakang seorang wanita? Meskipun Sen Tu Heng marah, dia memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Lin Kezu. Dia menatap Ye Chen Feng dengan marah dan memprovokasi dia. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin bersaing dengan saya di Great Spirit Arena, atau Anda ingin bersaing dengan saya di Heavenly Soul Array? Ye Chen Feng mencibir dan bertanya tanpa menunjukkan kelemahan. Apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng adalah seorang jenius. Bagaimana mungkin dia tidak jenius? Selain itu, dia selalu mencari peluang seperti itu. Jadi ketika dia mendengar provokasi arogan Ye Chen Feng, Sen Tu Heng mengungkapkan senyum mengejek. Baiklah, aku berjanji padamu. Ye Chen Feng menganggup dan langsung setuju. Kali ini, dia tidak bertaruh dengan Sen Tu Heng di depan semua orang. Ini karena dia ingin benar-benar menghancurkan hati bela diri Sen Tu Heng. Dia ingin mengubahnya menjadi sampah dan memberikan peringatan kepada klan Sen Tu. Bagaimana kalau kita pertama kali bertaruh pada peringkat Heavenly Fire Martial Roll? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Aku harap kamu masih bisa tersenyum sebentar lagi. Kata Sen Tu Heng dengan wajah muram saat dia perlahan berjalan menuju susunan jiwa surgawi. Chen Feng, sungguh menyedihkan menjadi musuhmu. Lin Kezu melihat profil samping Ye Chen Feng yang dipahat dan berkata dengan lemah. Dia kemudian mengikuti Ye Chen Feng ke arrai jiwa surgawi. Taruhan Ye Chen Feng dan Sen Tu Heng di luar arrai jiwa surgawi segera menarik perhatian banyak orang. Segera, Grand Hall Heavenly Soul arrai penuh dengan orang. 85. Aku bertanya-tanya berapa banyak lapisan arrai jiwa surgawi yang bisa aku capai dengan kekuatanku saat ini. Ye Chen Feng berdiri di api penyucian dan memandangi lautan api yang tak terbatas dan magma yang mendidih. Tubuhnya memancarkan niat pertempuran yang intens. Ledakan. Suara guntur yang teredam datang dari bawah kaki Ye Chen Feng. Tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur saat dia bergegas ke api penyucian. Menginjak jalan batu mendidih, dia berlari menuju kedalaman api penyucian dengan kecepatan yang sangat cepat. Pengpengpeng. Saat Ye Chen Feng bergegas ke api penyucian, bola api yang berkobar terbang keluar dari magma yang mendidih dan melesat ke arah Ye Chen Feng. Saat bola api yang berkobar berubah menjadi sosok manusia, Ye Chen Feng mengarahkan jarinya ke udara. Garis-garis cahaya bintang ditembakkan dan menembus bola api, menyebabkan mereka menghilang di udara. Setelah menerobos ke dunia bis ilusionis kelas 5, musuh di lapisan pertama arai jiwa surgawi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ye Chen Feng seperti pisau tajam dengan niat membunuh yang meluap saat dia membunuh musuh yang tersembunyi di magma seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Chen Feng yang bersemangat telah membunuh semua musuh di lapisan pertama ruang angkasa. Dia menerobos batasan pola larik dan memasuki lapisan kedua ruang. Kekuatan musuh di lapisan kedua ruang telah meningkat, tetapi mereka masih tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Garis-garis balok jari menusuk yang sangat kuat menembus ruang yang panas dan terus-menerus membunuh musuh dunia bis ilusionis tingkat 1. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng memasuki ruang-ruang ketiga seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dalam setengah jam, dia berturut-turut menembus dua lapisan arrai jiwa surgawi. Kecepatan yang mencengangkan untuk membunuh musuh dan menerobos susunan itu sangat mengejutkan. Katakan, menurutmu siapa yang lebih kuat, Ye Chen Feng atau Sen Tu Heng? Sementara Ye Chen Feng, Lin Kezu, dan Sen Tu Heng menerobos arrai jiwa surgawi, murid-murid Skyfire Martial House yang berkumpul di Aula Utama Arrai Jiwa Surgawi sedang berdiskusi dengan semangat. Saya merasa bahwa Sen Tu Heng masih lebih kuat. Lagipula, Sen Tu Heng adalah pakar peringkat 1 Earth Beast General. Selain itu, saya mendengar bahwa dia memiliki satu kaki di ranah peringkat 2 Earth Beast General dan dapat menerobos kapan saja. Itu benar, Ye Chen Feng adalah seorang jenius, tapi bukankah Sen Tu Heng juga seorang jenius? Terlebih lagi, ada celah besar dalam kekuatan di antara mereka. Ye Chen Feng pasti tidak bisa mengalahkan Sen Tu Heng. Memang benar Sen Tu Heng sangat kuat, tetapi menurutmu apakah Ye Chen Feng adalah orang yang sembrono? Karena dia berani menantang Sen Tu Heng di depan umum, dia pasti memiliki kepercayaan penuh. Saya pikir 10 besar peringkat bela diri api surgawi akan berubah. Waktu perlahan berlalu. Sama seperti murid Skyfire Martial House dengan penuh semangat menebak hasil Ye Chen Feng, peringkat bela diri Skyfire Martial House mulai memancarkan sinar cahaya putih. Itu berubah. Peringkat Ye Chen Feng telah berubah. 38, 37, 36. Melihat peringkat Ye Chen Feng terus berubah dalam waktu singkat, murid Skyfire Martial House sangat bersemangat. Mereka kadang-kadang mengeluarkan seruan terkejut. Tempat ke-21, bagaimana ini mungkin? Bajingan kecil itu pasti curang. Bahkan belum satu jam, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin? Sen Tu Heng memandang peringkat Ye Chen Feng yang berubah dengan cepat dengan tidak percaya saat dia bertanya dengan keras. Tidak hanya Sen Tu Sui yang curiga dengan hasil Ye Chen Feng, banyak murid rumah bela diri juga curiga karena mereka berdiskusi dengan semangat. Huff, kalian semua diam. Saat aulah utama Heavenly Soul Array menjadi semakin berisik, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Penatuatan dan penatualiu yang keras muncul pada saat yang bersamaan. Elder Tan, Ye Chen Feng menggunakan kurang dari satu jam untuk mencapai tempat ke-21. Saya curiga dia curang. Sen Tu Sui mengeluh keras. Tertipu. Katakan padaku, bagaimana Chit Heavenly Soul Array ini? Elder Tan bertanya dengan tegas. Tapi bagaimana hasilnya meningkat begitu cepat? Sen Tu Sui tidak yakin seperti yang dia katakan. Jika saya tidak salah, Ye Chen Feng itu membunuh semua lawannya dalam sekejap. Itu sebabnya peringkatnya naik begitu cepat. Penatualiu berbisik. Membunuh semua lawannya dalam sekejap. Mendengar kata-kata Penatualiu, Aula Utama Yang Bising langsung menjadi sunyi. Membunuh semua lawannya dalam sekejap. Apa ini yang bisa dilakukan manusia? Murid-murid Skyfire Martial House memiliki pemikiran yang sama karena mereka kecewa dengan kekuatan Ye Chen Feng. Saat ini, peringkat Ye Chen Feng berubah lagi. Dia telah mencapai tempat ke-20. Meskipun masih ada jarak yang tidak dapat diatasi antara 10 besar dan 20 teratas, setelah melihat perubahan peringkat Ye Chen Feng yang mengejutkan, sebagian besar pemikiran orang berubah. Mereka condong ke arah Ye Chen Feng menekan Sen Tu Heng. Bahkan Sen Tu Sui memiliki rasa tidak nyaman yang mendalam di hatinya. Sejumlah besar keringat dingin muncul di dahinya. Semangat juang Ye Chen Feng tinggi. Ketika dia mencapai paru tengah dari lapisan ke-5, dia menemui rintangan yang sangat besar. Empat Jenderal Eart Libis kelas 1 muncul pada saat yang sama dan menyerangnya dari semua sisi. Meskipun Jenderal Binatang Bumi kelas 1 dalam susunan jiwa surgawi tidak kuat dan jauh lebih rendah dari para jenius seperti Sen Tu Heng dan Yan Yu, mereka masih menimbulkan sedikit masalah bagi Ye Chen Feng. Pedang Aura Serangan itu ditekan oleh kerjasama diam-diam empat orang. Tangisan pedang yang menusuk telinga terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, sinar pedang yang cemerlang menyembur keluar dan mengeluarkan sinar pedang yang tajam di udara yang panas. Itu memotong ke arah empat Jenderal Binatang Bumi kelas 1 dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ciii! Dengan suara kain terkoyak, kepala dari empat Jenderal Binatang Bumi kelas 1 dipotong oleh Aura Pedang Ye Chen Feng. Mayat tak bernyawa mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi kehampaan. Setelah menggunakan Aura Pedangnya untuk membunuh keempat orang itu, Ye Chen Feng tidak melambat dan terus bergegas menuju akhir lapisan kelima. Di bawah serangan Invincible Sword Aura, musuh di lapisan kelima masih tidak dapat menghentikan gerak maju Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng mencapai akhir lapisan kelima, poinnya telah melebihi 10 ribu dan peringkatnya naik ke ke-11. Dia hanya berjarak satu peringkat dari tempat ke-10. Cabul, binatang, monster, tidak manusiawi. Melihat peringkat mengejutkan Ye Chen Feng, para murid rumah bela diri di Aula Arrai Jiwa Surgawi mati rasa. Mereka tidak tahu kata apa yang digunakan untuk menggambarkan Ye Chen Feng. Fiu, akhirnya aku memasuki lapisan ke-6. Aku ingin tahu berapa peringkatku saat ini. Ye Chen Feng menembus batasan pola larik dan memasuki lapisan ke-6. Sangat panas, suhu di sini sangat tinggi. Ye Chen Feng menemukan bahwa lapisan ke-6 seperti tungku besar. Seluruh ruang terbakar dengan kobaran api. Iya, tujuh jenderal binatang bumi kelas 2. Ketika Ye Chen Feng mengedarkan Six Meridian Divine Shield untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dan menahan gelombang panas, dia menemukan bahwa tujuh ahli yang menakutkan telah muncul di dalam gelombang panas yang melonjak. Dan dari aura yang dipancarkan oleh ketujuh orang ini, mereka semua adalah jenderal binatang bumi kelas 2. 86. Pedang Aura Ye Chen Feng menyuntikkan aura pedangnya ke pedang yang patah, dan cahaya pedang yang mengejutkan ditembakkan. Setelah diperkuat oleh pedang patah yang terbuat dari bahan khusus, Aura pedang Ye Chen Feng menjadi semakin menakutkan. Saat pedang menebas, tanda pedang yang dalam muncul di ruang panas yang terik. Itu memotong gelombang panas yang bergulir dan menebas ke arah tujuh jenderal binatang bumi kelas 2 yang menyerang bersama. Menghadapi serangan aura pedang Ye Chen Feng, tujuh jenderal binatang bumi kelas 2 semuanya memadatkan tujuh senjata berbentuk berbeda dan menyerang cahaya pedang yang tajam. Tiba-tiba, serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Kekuatan yang kuat menyebabkan gelombang panas di sekitarnya meledak, membentuk topan. Pergeseran hantu Saat cahaya pedang hancur, Ye Chen Feng menggunakan shifting pantom dan mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menembus siklon bergulir dan mendekati tujuh. Ye Chen Feng tiba-tiba mendekat. Dua jenderal binatang bumi kelas 2 yang memegang tombak dan kapak belati perunggu menyerang pada saat yang sama, menusuk ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Ci Dada Ye Chen Feng ditusuk oleh tombak dan kapak belati perunggu, tapi dia tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng terdistorsi dan perlahan menghilang di bawah gelombang panas yang bergulir. Bayangan Kecepatan Pada saat genting, Ye Chen Feng mendorong pergeseran hantu ke ekstrim dan memadatkan bayangan kecepatan untuk menipu keduanya. Kekuatan, Meledak Pada saat ini, kekuatan Ye Chen Feng meledak menjadi ekstrim. Darah padat dan energi ki meletus dari tubuhnya seperti sinyal asap. Ye Chen Feng menekan 60 ribu jin kekuatannya hingga batasnya, dan aura tinju menakutkan yang tak tertandingi ditembakkan. Kemanapun ia pergi, udara akan meledak, dan aliran udara akan melonjak. Tinju itu mendarat di dada jenderal binatang buas bumi peringkat kedua, membuatnya terbang. Setelah mengirim satu orang terbang dengan satu pukulan, pedang patah Ye Chen Feng sekali lagi menembakkan cahaya pedang seperti merkuri, menusuk ke arah jenderal binatang bumi kelas 2 di sebelah kiri. Menghadapi serangan fatal Ye Chen Feng, jenderal binatang bumi kelas 2 ini tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengayunkan palu beratnya ke arah kepala Ye Chen Feng, ingin menjatuhkannya bersamanya. Ciii! Saat palu jatuh, cahaya pedang dari pedang yang patah menembus tubuhnya, langsung membelah tubuhnya. Sementara itu, palu berat itu diblokir oleh tangan kiri Ye Chen Feng yang telah mengumpulkan kekuatan 60 ribu jin, sama sekali tidak melukai Ye Chen Feng. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh satu orang, Ye Chen Feng menggunakan shifting pantom dan terus menghindari serangan. Dia mendekati jenderal binatang bumi kelas 2 yang terluka parah yang dikirim terbang dengan tinjunya. Lampu pedang tajam menghujani seperti badai, dengan kejam memotong tubuhnya, langsung menghancurkan tubuhnya yang terluka parah dan menghamburkannya di udara. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang. Dengan auranya yang mengesankan, dia menunjukkan kekuatannya secara ekstrim, terus-menerus bersaing dengan lima jenderal binatang bumi kelas 2. Ketika dia menemukan kesempatan untuk membunuh jenderal binatang bumi kelas 2 yang ketiga, peringkatnya berubah lagi. Poinnya telah berhasil melampaui Sentuheng, menembus sepuluh besar peringkat bela diri api surgawi. Mengerikan, terlalu menakutkan, ini adalah upaya kedua Ye Chen Feng di arai jiwa surgawi dan dia sudah masuk sepuluh besar. Dia telah menciptakan rekor baru di rumah bela diri api surgawi. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng menembus sepuluh besar dengan mata kepala sendiri, terengah-engah terdengar di aula yang sunyi. Hampir semua orang yang hadir yakin dengan kekuatan luar biasa Ye Chen Feng. Tidak mungkin, ini tidak mungkin nyata, ini tidak mungkin nyata. Mata Sentuhue dan Sentuhbing terbuka lebar saat mereka menatap kosong pada nama Ye Chen Feng menggantikan nama Sentuheng, menjadi ahli peringkat ke-10 di peringkat bela diri api surgawi. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang kuat muncul di hati mereka. Mati. Mengandalkan kekuatan absolutnya, Ye Chen Feng memaksa mundur dua jenderal binatang bumi peringkat kedua yang penuh dengan luka dengan dua pukulan. Kemudian, dia sekali lagi melepaskan aura pedang yang mengerikan yang menyatu dengan pedang yang patah itu. Dia menebas aura pedang yang mengejutkan yang menembus pertahanan kedua jenderal binatang buas bumi dan memenggal kepala mereka. Huf, huf, tinggal dua. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh lima orang, kelelahan Ye Chen Feng terlihat jelas. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai 60 persen dari tahap pemurnian Jeroan dan bahwa organ dalamnya terus-menerus ditempa untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya, dia tidak akan mampu bertahan. Bang! Guntur teredam keras terdengar di bawah kaki Ye Chen Feng. Tubuhnya sekali lagi meletus dengan kekuatan yang mencengangkan saat dia menyerang dua jenderal binatang bumi kelas dua yang tersisa. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk akhirnya membunuh mereka berdua. Peringkatnya melangkah lebih jauh, melampaui Lin Kessu, yang berada di peringkat ke-9, dan naik ke posisi ke-9. Huf, huf, ini semakin sulit. Setelah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh tujuh jenderal binatang bumi kelas dua, Ye Chen Feng telah menghabiskan hampir 80 persen kekuatan jiwanya. Saat dia ingin mengulur waktu dan mengambil kesempatan untuk pulih, enam sosok lagi muncul di depannya. Merasakan kekuatan ke-6 orang ini, hati Ye Chen Feng menjadi dingin. Ini karena dia menemukan bahwa ke-6 orang ini semuanya adalah jenderal binatang bumi kelas tiga. Meskipun jenderal binatang bumi dalam formasi jiwa surgawi jauh lebih lemah daripada yang ada di dunia luar, kelelahan dan cedera Ye Chen Feng tidak ringan. Selanjutnya, kekuatan 6 orang ini melebihi batasnya. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh satu orang dengan kekuatan aura pedangku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mencengkeram batu penyelamat di tangannya. Dia siap untuk menantang 6 jenderal binatang bumi kelas tiga. Suara mendesing. Cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia menembak ke arah 6 jenderal binatang bumi kelas tiga seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Begitu mereka bertukar pukulan, dia melihat betapa mengerikannya mereka berenam. Hanya aura yang mereka keluarkan menyebabkan darahnya bergolak dan lengannya mati rasa. Serangannya benar-benar ditekan. Tetapi di bawah tekanan yang sangat besar, potensi Ye Chen Feng distimulasi sedikit demi sedikit. Saat dia mengelak dengan pantom pergeseran, garis-garis aura pedang menyatu menjadi pedang yang patah saat dia bersaing dengan 6 jenderal binatang bumi kelas tiga. 60.000 kilogram kekuatan. Melihat kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir habis, dia mengertakan gigi dan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia melompat tinggi ke udara dan melepaskan pukulan kuat ke arah satu-satunya jenderal binatang bumi kelas tiga yang menggunakan tinjunya. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan dan segera meledak dengan hentakan yang mengejutkan. Keduanya memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Pedang aura, musnahkan. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Sebelum lima jenderal binatang bumi kelas tiga lainnya dapat meluncurkan serangan mereka, dia menggunakan pedang tajam yang patah dan meluncurkan serangan terakhirnya. Di bawah tekanan yang sangat besar, Ye Chen Feng melepaskan 120% dari kekuatan serangannya. Menambah amplifikasi dari pedang yang patah, cahaya pedang yang tajam membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan saat memotong udara dan memotong kepala jenderal binatang bumi peringkat tiga yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. C. Pertahanan kelas tiga Ertbis General dipatahkan. Kepalanya terbelah oleh pedang Ye Chen Feng, dan seluruh tubuhnya meledak. Saat tubuhnya meledak, Ye Chen Feng menghancurkan batu penyelamat dan menyelimuti tubuhnya. Dia menghilang dari ruang ke-6 Array Jiwa Surgawi. 87. Ye Chen Feng telah keluar. Melihat Ye Chen Feng berjalan keluar dari aula dalam dengan bekas darah di sudut mulutnya dan wajah yang sedikit pucat, para murid rumah bela diri di aula utama segera menatapnya dengan hormat. Lebih mudah bagi yang kuat untuk menaklukkan hati orang. Tempat ke-8. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan melihat peringkat di dinding batu giyok. Tidak ada suka atau duka di wajahnya saat dia duduk bersila di tanah dan diam-diam mengedarkan soul devoring art untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Kira-kira satu jam kemudian, erangan terdengar. Sen Tu Heng, yang telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan lemah, jatuh dari pintu cahaya dalam keadaan menyesal dan jatuh ke tanah. Setelah pemulihan sederhana, Sen Tu Heng merangkak dari tanah dan datang ke aula utama. Ketika dia melihat Ye Chen Feng duduk bersila di aula utama setelah dia selesai menerobos barisan, sudut mulutnya naik sedikit dan senyum dingin muncul. Ye Chen Feng, susunan jiwa surgawi tidak mudah diterobos. Keberuntungan anjingmu telah berakhir. Sen Tu Heng yang berpuas diri bahkan tidak berpikir bahwa hasilnya jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Dia berjalan di depannya dan berkata dengan arogan. Saat kata-kata Sen Tu Heng jatuh, para murid rumah bela diri di aula utama mengungkapkan senyuman aneh. Bahkan ada banyak orang yang tertawa terbahak-bahak. Sen Tu Heng, apakah kamu buta? Ye Chen Feng, yang pada dasarnya sudah pulih, membuka matanya dan menatap Sen Tu Heng yang mengejeknya dan berkata dengan dingin. En. Melihat tatapan mengejek di sekelilingnya dan mendengar suara dingin Ye Chen Feng, Sen Tu Heng merasakan sedikit kecurigaan. Ketika dia berbalik dan melihat ke dinding giok, seolah-olah dia disambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Semacam keterkejutan dan emosi yang tak terbayangkan muncul di wajahnya yang pucat dan akhirnya memenuhi seluruh wajahnya. Ini? Ini tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mencapai tempat kedelapan di peringkat bela diri api surgawi? Kamu pasti curang. Sen Tu Heng, yang pulih dari keterkejutannya, meraung keras dan mempertanyakan hasil Ye Chen Feng. Sen Tu Heng, kamu memang pecundang. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Elder Tan, Elder Liu, Ye Chen Feng ini pasti curang. Tolong selidiki masalah ini secara menyeluruh dan beri kami penjelasan. Sen Tu Heng bingung dan jengkel saat dia memohon. Curang. Penatuatan berkata dengan ekspresi serius, arai jiwa surgawi diciptakan oleh beberapa tetua sekte api surgawi yang mahir dalam pola susunan. Mereka menghabiskan beberapa hari untuk menuliskan ribuan pola susunan. Susunan berisi sejumlah besar batasan. Apakah Anda meragukan kekuatan tetua sekte api surgawi? Aku, aku. Mendengar pertanyaan tegas penatuatan, Sen Tu Heng langsung terdiam, tidak berani membantah. Sen Tu Heng, kamu tidak perlu terlalu gelisah. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Apakah kamu lupa? Kita masih harus pergi ke Grid Soul Arena untuk bertanding. Setelah kompetisi, kamu akan tahu apakah aku curang atau tidak. Baiklah, tunggu aku pulih, lalu kita akan pergi ke Grid Soul Arena. Sen Tu Heng menganggup dan berkata dengan muram. Pada saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan peringkat lima bis ilusionis, lebih kuat darinya. Lebih penting lagi, dia masih memiliki kartu Truf yang menakutkan. Waktu perlahan berlalu, sementara Sen Tu Heng menyesuaikan napasnya, Lin Kezu juga telah menyelesaikan tantangannya dan meninggalkan susunan jiwa surgawi. Tempat Kedelapan Ketika Lin Kezu melihat hasil Ye Chen Feng, dia sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi ngeri. Sebelum tantangan, Lin Kezu sudah melebih-lebihkan hasil Ye Chen Feng. Tetapi ketika dia melihat hasil akhir Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Sekitar satu jam kemudian, Sen Tu Heng menggunakan eliksir untuk memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Ayo pergi ke Grid Soul Arena. Sen Tu Heng perlahan berdiri dan menatap Ye Chen Feng, yang sedang berbicara dengan Lin Kezu, dan berkata dengan dingin. Dia tidak sabar untuk memberinya pelajaran. Ayo pergi. Ye Chen Feng tersenyum dan tiba di Grid Soul Arena bersama Sen Tu Heng. Mengikuti mereka adalah ratusan murid Skyfire Martial House. Hampir semua orang ingin tahu apakah Ye Chen Feng cukup kuat untuk menghancurkan Sen Tu Heng. Membunuh tidak diperbolehkan di Grid Soul Arena. Kalau tidak, akan ada hukuman berat. Penatuatan takut keduanya akan saling membunuh karena kebencian, jadi dia memperingatkan dengan tegas sebelum pertempuran. Jangan khawatir Penatuatan, aku tidak akan membunuhnya. Mata Sen Tu Heng berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang tenang dan berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, Sen Tu Heng menamparkan tas kiankunnya. Cahaya bulan biru yang bersinar, Water Moon Blade, yang merupakan alat roh tingkat menengah, terbang keluar. Memegang Water Moon Blade di tangannya, aura Sen Tu Heng menjadi sedikit lebih ganas. Kadal raksasa dengan lidah hijau tua yang memancarkan cahaya jiwa biru samar perlahan muncul di tubuhnya. Penatuatan, bisakah kita mulai sekarang? Merasakan aura ganas yang dipancarkan oleh Sen Tu Heng, Ye Chen Feng seperti batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan bertanya tanpa suka maupun duka. Kamu Chen Feng, kamu tidak membutuhkan alat roh. Penatuatan memandang Ye Chen Feng dengan tangan kosong dan bertanya dengan heran. Melawan dia, aku mungkin tidak membutuhkan spirit tool. Ye Chen Feng berkata dengan sombong. Sen Tu Heng sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Vena biru muncul di dahinya seperti cacing tanah. Kamu Chen Feng, aku harap kamu masih bisa menjadi sombong untuk sementara waktu. Kata Sen Tu Heng dengan wajah muram. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin bergerak. Awal. Mengikuti perintah penatuatan, Ye Chen Feng dan Sen Tu Heng pindah pada saat bersamaan. Bila biru air tirani menebas dari langit, membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Wosh. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia melewati Water Moon Blade yang turun dan mengelak ke samping. Kemudian, dia menggunakan telapak dagingnya untuk menamparkan bilah Water Moon Blade. Weng. Lebih dari 60 ribu jin kekuatan dituangkan ke dalam Water Moon Blade. Kekuatan yang kuat menghasilkan kekuatan getaran yang seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang, menyebabkan Water Moon Blade bergetar hebat. Sen Tu Heng yang ceroboh hampir kehilangan cengkramannya pada bilahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Sen Tu Heng, yang lengannya mati rasa, memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan bis ilusionis peringkat 5, bisa meledak dengan kekuatan yang lebih dari 10 kali lipat miliknya. Segel Ular Darah Sementara Sen Tu Heng terkejut, tangan Ye Chen Feng bergerak cepat. Dalam sekejap, segel merah-merah yang sangat kuat terbentuk dan ditekan ke arah dada Sen Tu Heng. Merusak. Sen Tu Heng bereaksi dengan cepat. Saat dia mundur, dia menebas Water Moon Blade dan memecahkan segel ular darah. Saat segel ular darah rusak, indera tajam Ye Chen Feng menangkap saat pedang itu jatuh. Dia mengambil langkah maju dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mencengangkan saat dia meninju dada Sen Tu Heng. Tidak baik. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Ye Chen Feng, Sen Tu Heng secara naluriah menempatkan Water Moon Blade di depan dadanya untuk bertahan. Bang! Water Moon Blade menerima pukulan terkuat Ye Chen Feng dan sekali lagi menghasilkan kekuatan rebound yang kuat. Bilahnya dengan kejam menghantam dada Sen Tu Heng, melukai tubuhnya. 88. Sen Tu Heng terluka. Dia terluka oleh tangan kosong Ye Chen Feng. Ye Chen Feng ini terlalu abnormal. Jika dia menerobos ke peringkat satu alam Earth Beast General, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia nantinya. Menyaksikan pukulan Ye Chen Feng yang membuat Sen Tu Heng muntah darah, para murid rumah bela diri di sekitar arena Jiwa Agung sedang berdiskusi dengan semangat. Armor Jiwa Buas. Sen Tu Heng yang berwajah pucat menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Binatang rohnya, kadal raksasa, muncul dari tubuhnya dan memadatkan baju besi biru di permukaan tubuhnya. Itu menutupi seluruh tubuhnya dan sangat meningkatkan pertahanannya. Beast Soul Armor adalah kemampuan ilahi yang dikuasai oleh para ahli Earth Beast General. Setelah memadatkan baju besi jiwa binatang, kekuatan pertahanan tubuh akan sangat meningkat, tetapi seiring dengan itu, konsumsi kekuatan jiwa seseorang akan terlihat jelas. Pedang Gail. Sen Tu Heng raung, dengan ganas menyerang Ye Chen Feng dengan water moon blade di tangannya. Lampu bilah tajam menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti badai. Pergeseran hantu. Melihat bahwa Ye Chen Feng akan diselimuti oleh Gail Blade milik Sen Tu Heng, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng, dan dia langsung berubah menjadi bayangan kecepatan. Ledakan. Gail Blade menebas, dan Ye Chen Feng langsung ditelan oleh bayangan Gail Blade, menghilang tanpa jejak. Sebelum Sen Tu Heng bisa bersuka cita, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat di belakangnya, dan secara naluriah ingin menghindar. Tapi saat dia mengelak, tinju Ye Chen Feng, yang telah menekan kekuatannya hingga ekstrim, membombardir tubuhnya dengan keras, dengan paksa menghancurkan pelindung jiwa binatang yang menutupi tubuhnya, dan melukai tubuhnya. After Image, seberapa cepat kecepatan ini? Dia benar-benar memadatkan After Image kecepatan. Menyaksikan Ye Chen Feng memadatkan After Image kecepatan dalam sekejap, menipu Sen Tu Heng, dan melukainya dengan pukulan, Grid Soul Arena menjadi gempar. Kekuatan Ye Chen Feng telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Pedang Gail. Sen Tu Heng secara paksa menekan darahnya yang bergolak, dan terus-menerus menyerang Ye Chen Feng dengan Water Moon Blade. Untuk sesaat, seluruh Grid Soul Arena dipenuhi dengan pedang ki, terlalu banyak untuk dilihat mata. Sen Tu Heng, seranganmu terlalu lambat. Menghadapi serangan hirup pikuk Sen Tu Heng, Ye Chen Feng tidak panik. Menggunakan warisan transfigurasi pantom dari otak pemakan dewa, dia dengan mudah menghindari cahaya pedang yang tajam dan mendekati Sen Tu Heng. Hak Jiwa. Ye Chen Feng menunjuk ke udara, dan seberkas cahaya tajam melesat, berputar ke arah Sen Tu Heng. Uh! Tertangkap basah, dada Sen Tu Heng terkena Soul Fried Finger. Jari yang tajam mengenai armor jiwa binatang dan meninggalkan bekas yang dalam di permukaannya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan fisik yang mencengangkan saat dia meninju dari jarak dekat. Pancaran tinju yang menakutkan membawa perasaan menindas yang tak tertandingi, meninggalkan sinar putih yang panjangnya beberapa kaki di udara. Itu membombardir dada Sen Tu Heng. Kekuatan yang menakutkan membuat Sen Tu Heng merasakan mati lemas. Tebasan bayangan bulan. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Ye Chen Feng, Sen Tu Heng mundur sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan. Lampu pisau berbentuk bulan sabit dengan ekor panjang ditebas, menebas lampu tinju Ye Chen Feng. Ledakan. Lampu tinju Ye Chen Feng hancur, dan suara gemuruh meledak. Kekuatan yang kuat mengguncang udara, menyebabkan riak air yang lebat muncul. Kekuatan pedang. Saat cahaya tinju hancur, Ye Chen Feng menggunakan jarinya sebagai pedang dan menembakkan cahaya pedang yang terkondensasi dari sword force. Itu menarik tanda pedang di udara, langsung menembus baju besi jiwa binatang dan menembus dada Sen Tu Heng. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dada Sen Tu Heng seperti air mancur. Terlalu kuat, Ye Chen Feng ini benar-benar terlalu kuat. Dia benar-benar menahan Sen Tu Heng. Iya, Sen Tu Heng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat Sen Tu Heng, yang dadanya berdarah deras dan wajahnya pucat tanpa bekas darah, hampir tidak ada yang optimis tentang dia. Tapi Sen Tu Sui dan Sen Tu Bing mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan tumbuh begitu cepat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tumbuh ke tingkat yang hanya bisa mereka lihat. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku harus menang. Menutupi dadanya yang berdarah, Sen Tu Heng seperti serigala yang terluka dan lapar saat dia meraung keras. Dia bangga dan sombong, dan tidak pernah menempatkan Ye Chen Feng di matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dari Ye Chen Feng di depan begitu banyak orang. Kamu Chen Feng, kamu memaksaku melakukan ini. Mata Sen Tu Heng mengungkapkan pandangan yang menakjubkan. Dia dengan cepat mengeluarkan pil berwarna merah darah dari tas spasialnya dan menelannya. Ledakan. Gelombang kidara keluar dari tubuh Sen Tu Heng, seperti asap yang naik ke langit. Di bawah stimulasi pil berwarna merah darah ini, kekuatan Sen Tu Heng meningkat dengan mantap, dengan cepat melampaui tingkat jenderal binatang bumi kelas 1 dan mencapai puncak jenderal binatang bumi kelas 2. Pil Frenzy Demon kelas 9 Melihat Sen Tu Heng memasuki keadaan mengamuk, ekspresi penatuatan dan penatualiu sedikit berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sen Tu Heng akan menggunakan pil iblis Frenzy kelas 9 untuk bertarung dengan segala cara. Kamu Chen Feng, aku akan mengambil hidupmu. Sen Tu Heng, yang matanya merah darah dan memancarkan aura mengamuk, meraung keras dan melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Setelah dengan paksa mencapai tingkat jenderal binatang bumi kelas 2, kekuatan serangan dan kecepatan serangan Sen Tu Heng telah meningkat pesat. Satu demi satu, sinar pedang tajam menebas tanpa henti, memaksa Ye Chen Feng mundur selangkah demi selangkah. Bila angin gila. Sementara Ye Chen Feng menghindari sinar pedang dengan pantom pergeseran, Sen Tu Heng melonjak ke langit dan menghujani sinar pedang, menyelimuti Ye Chen Feng. Pedang yang patah. Murid Ye Chen Feng menyusut seukuran lubang jarum saat dia melihat angin yang mengamuk dan aura pedang yang turun dari langit. Dia tiba-tiba menamparkan kantung kiankunnya, dan pedang yang patah itu melesat seperti sambaran petir. Ye Chen Feng memegang pedang yang patah di tangan kanannya saat aura pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, menembus langit. Aura pedang yang menakutkan membuat hati semua orang bergetar. Aura pedang, ini sepertinya aura pedang. Penatuatan dan penatualiu adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Merasakan aura pedang yang terkandung dalam pedang Ye Chen Feng, ekspresi mereka berubah secara bersamaan. Karena bahkan tuan rumah aula pedang dari sekte api surgawi, Kian Daobai, tidak dapat memahami aura pedang yang didambakan oleh pendekar pedang bahkan dalam mimpi mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap pendekar pedang yang memahami aura pedang akan menjadi sosok yang mengguncang dunia di masa depan. Aura pedang, hancurkan. Ye Chen Feng mengayunkan pedangnya dan sinar pedang yang menakutkan ditembakan, mematakan sinar pedang yang memenuhi langit dan menebas ke arah Sen Tu Heng yang ekspresinya telah sangat berubah. Ci! Sen Tu Heng hanya melihat kilatan di depan matanya. Pada saat berikutnya, lengan kanannya ditembus oleh sinar pedang yang tajam. Lengannya yang berdarah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan water moon blade. Ah! Setelah lengan kanannya dipotong oleh Ye Chen Feng, Sen Tu Heng sangat kesakitan sehingga dia melolong menyayat hati. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lengannya yang terpotong, mewarnai tanah menjadi merah. Sen Tu Heng, kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Delapan puluh sembilan. Apa? Kakak ketiga bertarung di arena dan lengan kanannya dipotong. Jauh di dalam Skyfire Martial House, di halaman yang sepi, Sen Tu Heng berdiri di depan seorang pemuda yang tidak tinggi tetapi sangat kuat. Dia memancarkan aura penindas yang kuat saat dia melaporkan dengan ketakutan. Pemuda ini adalah ahli peringkat ketiga di Skyfire Martial Ranking, jenius teratas dari klan keluarga Sen Tu, Sen Tu Kuang. Siapa yang melakukannya? Kata Sen Tu Kuang dengan ekspresi muram. Matanya memancarkan tatapan tajam yang membuat orang bergidik. Ye Chen Feng yang melakukannya. Sen Tu Sui menjelaskan masalah ini secara rincin. Kamu Chen Feng. Dia mencapai tempat ke-8 di Skyfire Martial Ranking. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah mencapai tempat ke-8 di Skyfire Martial Ranking sebagai grade 5 bis ilusionis dan mengalahkan Sen Tu Heng, ekspresi Sen Tu Kuang berubah menjadi lebih buruk. Ye Chen Feng ini memang momok. Sen Tu Kuang berkata dengan suara rendah. Kakak kedua, hanya kamu yang bisa menghadapinya sekarang. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia mungkin akan menjadi ancaman besar bagi klan keluarga Sen Tu kita. Sen Tu Sui memohon dengan getir. Apakah menurutmu Ye Chen Feng begitu mudah ditangani? Sen Tu Kuang berkata dengan kecewa, dengan bakatnya, rumah bela diri api langit sudah lama disiagakan. Jika kita berurusan dengannya secara pribadi, apa yang menanti kita adalah hukuman terberat dari rumah bela diri api langit? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melupakan balas dendam saudara ketiga? Sen Tu Sui berkata dengan enggan. Tentu saja tidak, Sen Tu Kuang berkata dengan muram, dalam beberapa hari, secara alami akan ada orang yang akan berurusan dengannya. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng telah memotong lengan kanan Sen Tu Heng di depan semua orang. Setelah mengejutkan semua orang, tidak ada seorang pun di rumah bela diri yang berani mencari masalah dengannya. Selama periode waktu ini, Ye Chen Feng telah berkultivasi di Spirit Gathering Array untuk menerobos ke kelas 6 bis ilusionis. Sementara Ye Chen Feng dalam kultivasi tertutup, Sky Flame Martial House kembali tenang. Tiba-tiba, tiga burung api yang menyala-nyala dengan bulu merah menyala, ekor sepanjang 10 meter, dan lebar sayap lebih dari 10 meter muncul di langit di atas rumah bela diri api langit. Warwinget Winberg, utusan dari sekte api surgawi ada di sini. Seluruh peringkat bela diri api surgawi jatuh ke dalam keadaan terkejut ketika mereka melihat burung yang menyala-nyala yang bulunya memantulkan langit merah. Selain Kian Daobai yang belum kembali, para tetua lainnya semuanya datang ke olah konferensi untuk menyambut kedatangan utusan sekte api surgawi. Salam, utusan dari sekte api surgawi. Melihat enam utusan sekte api langit melompat dari Flamewing Winberg, wakil tuan rumah bela diri langit api huo lingfeng memimpin sekelompok tetua rumah bela diri dan segera maju untuk menyambut mereka. Bagaimana dengan Kian Daobai? Apakah dia tidak ada di rumah bela diri? Seorang pria parubaya mengenakan jubah emas gelap, matanya cekung ke pipinya, dan tubuhnya memancarkan tekanan samar, mengalihkan pandangannya ke arah kelompok huo lingfeng saat dia bertanya dengan angkuh. Tuan rumah bela diri telah membawa dua belas tetua rumah bela diri untuk menjaga lingkungan pemakaman kematian untuk mencegah pemisah surga hantu abadi melarikan diri. Huo lingfeng melaporkan. Ya, biarkan Kian Daobai kembali. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Pria parubaya itu dengan arogan memerintahkan, juga, atur tempat untuk kita istirahat. Ya, huo lingfeng tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya saat dia dengan hormat menurut. Dia segera memerintahkan orang untuk mengatur tempat bagi delapan ahli dari Sekte Api Surgawi untuk beristirahat. Kakak kedua, utusan dari Sekte Api Surgawi ada di sini. Melalui koneksiku, di antara delapan utusan yang dikirim oleh Sekte Api Surgawi, memang ada kakak senior Yusansian, yang memiliki hubungan baik dengan kakak. Saat utusan Sekte Api Surgawi menetap, Sentuswe segera datang ke halaman kecil Sentu Kuang dan memberitahunya berita itu. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan memberi hormat kepada kakak senior Yusansian. Sudut mulut Sentu Kuang meringkuk saat jejak rasa dingin muncul. Dia siap menggunakan Yusansian untuk berurusan dengan Ye Chen Feng. Sentu Kuang memberi hormat kepada kakak senior Yusansian. Sentu Kuang menarik sifat sombongnya saat dia berdiri di luar halaman kecil Yusansian dan berteriak dengan hormat. Masuk. Suara malas terdengar di halaman kecil. Sentu Kuang, kenapa kamu mencariku? Yusansian, yang dengan malas berbaring di kursi bambu dan minum teh bambu, bertanya dengan lembut sambil menatap Sentu Kuang yang perlahan masuk. Alasan mengapa Yusansian mengenal Sentu Kuang adalah karena kakak laki-laki Sentu Kuang, Sentu Lin, telah lulus dari rumah bela diri Api Surgawi di tahun-tahun awalnya. Dia cukup beruntung untuk memasuki Aula Yin yang sekte Api Surgawi dan berasal dari sekte yang sama dengan Yusansian. Kakek Yusansian adalah penatua balai Yin Yang. Untuk lebih dekat dengan Yusansian, Sentu Lin secara pribadi mengundangnya ke klan keluarga Sentu berkali-kali. Saat menjadi tamu di klan keluarga Sentu, Yusansian pernah bertemu Sentu Kuang sebelumnya. Kakek Yusansian, apa pendapatmu tentang wanita ini? Sentu Kuang mengeluarkan potret seorang wanita cantik dan menyerahkannya kepada Yusansian sambil bertanya dengan lembut. Iya, saat Yusansian membuka potret itu, dia langsung duduk dari kursi goyang. Matanya menyala ketika dia bertanya, siapa wanita ini? Wanita ini bernama Ji King Sui. Dia dikenal sebagai kecantikan nomor satu di Kekaisaran Sijin. Dia saat ini berada di rumah bela diri Api Surgawi. Aku ingin tahu apakah kakak senior Yusansian tertarik padanya. Sentu Kuang bertanya dengan niat buruk. Sentu Kuang, saya memang tertarik pada wanita ini. Namun, saya juga tertarik dengan motif Anda yang sebenarnya. Anda tidak datang kepada saya murni untuk mengjilat, bukan? Yusansian menatap Sentu Kuang dalam-dalam saat dia berkata dengan lembut. Sejujurnya, saya ingin meminta kakak senior Yusansian untuk membantu saya menangani seseorang. Ji King Sui adalah wanita orang itu. Sentu Kuang membesar-besarkan konflik antara klan keluarga Sentu dan Ye Chen Feng. Sentu Kuang, klan keluarga Sentu Anda tidak bisa begitu pengecut. Apakah klan keluarga Sentu Anda tidak berani membalas dendam atas lengan kanan Sentu Heng yang dipotong oleh orang itu? Yusansian berkata dengan dingin. Huh, Ye Chen Feng adalah target pengasuhan utama rumah bela diri. Dia juga disukai oleh tuan rumah bela diri. Kami benar-benar tidak berani membalas dendam padanya. Namun, kakak senior Yusansian berbeda. Dengan status kakak senior Yusansian, kamu secara alami tidak takut dengan aturan rumah bela diri Api Surgawi. Selama kakak senior Yusansian mengambil keperawanan Ji King Sui, kemungkinan besar kamu akan dapat melakukannya menghancurkan hati bela diri Ye Chen Feng. Ketika itu terjadi, akan mudah bagi klan keluarga Sentu saya untuk merawatnya. Sentu Kuang terus menyemangatinya. Keperawanan. Meskipun Yusansian tahu bahwa Sentu Kuang menggunakan dia sebagai alat, dia benar-benar tidak menempatkan rumah bela diri Api Surgawi di matanya. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali melihat potret Ji King Sui, dia tertarik dengan kecantikannya yang seperti peri dan temperamennya yang luar biasa. Dia tidak sabar untuk menangkapnya dan menikmati kecantikannya. Baiklah, karena kakakmu, aku akan membantumu membalas dendam. Terima kasih kakak senior Yusansian, kata Sentu Kuang dengan wajah penuh kegembiraan. Katakan padaku, di mana Ji King Sui tinggal. Aku akan mencarinya sekarang dan mendekatinya. Yusansian mengjilat bibir merahnya dan bertanya dengan tatapan mesum. Dia tinggal di, Sentu Kuang memberitahu Yusansian tentang kediaman Ji King Sui secara detail. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Yusansian pergi ke halaman Ji King Sui dengan wajah penuh kesombongan. Kamu Chen Feng, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Aku tidak bisa berurusan denganmu, tapi orang lain bisa. Aku ingin melihat bagaimana kamu berurusan dengan Yusansian, dan kemudian diinjak-injak sampai mati olehnya. 90. Kakak senior Ye, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang telah menerobos masuk ke halaman Ji King Sui dan mencoba menyakitinya. Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi di Spirit Gathering Array dan baru saja mencapai kemacetan, tiba-tiba terbangun oleh transmisi suara yang cemas. Siapa kamu? Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya yang menusuk. Dia memandang pria aneh yang datang untuk melapor dan menanyainya dengan dingin. Aku, aku adalah murid rumah bela diri yang mengagumi kakak senior Ye. Ketika pria itu melihat tatapan tajam Ye Chen Feng, dia menelan ludah dan tergagap, Tuan, maafkan saya. Apakah begitu? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah, Katakan padaku apa yang terjadi? Saat dia berkultivasi di Spirit Gathering Array, Ye Chen Feng tidak tahu bahwa seseorang dari Sekte Api Surgawi telah datang. Beberapa saat yang lalu, seseorang dengan paksa merobek pola formasi di halaman Suster Ji dan menerobos masuk ke halaman. Dia mengancam akan menjadikan Suster Ji wanitanya. Pria itu dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan tergagap. Hem, siapa orang itu? Apakah dia tidak takut dengan aturan rumah bela diri Api Surgawi? Meskipun Ye Chen Feng merasakan sedikit kecurigaan dari ekspresi panik pria itu, dia tidak meragukan kata-katanya. Aku, aku juga tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepala. Mungkinkah seseorang dari klan keluarga Sentu? Memikirkan bagaimana Jikingsui selalu tidak menonjolkan diri di rumah bela diri Api Surgawi, dia tahu bahwa seseorang menargetkannya karena dia. Dan orang itu kemungkinan besar adalah seorang ahli dari klan keluarga Sentu. Huh, aku seharusnya tidak setuju untuk memerankan adegan itu dengan Jikingsui. Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya. Adegan itulah yang meningkatkan bahaya Jikingsui dan memberinya banyak masalah. So, meskipun Ye Chen Feng tidak ingin memiliki ikatan yang lebih dalam dengan Jikingsui, dia tidak akan membiarkan Jikingsui terlibat dan dipermalukan olehnya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, sebuah bayangan muncul di depan mata pria itu dan menghilang ke dalam spirit gathering array. Terlalu, terlalu menakutkan. Meskipun Ye Chen Feng tidak memancarkan aura yang kuat, pria yang melaporkan berita tersebut merasakan tekanan yang sangat besar berdiri di depannya. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Jikingsui, yang sedang berkultivasi di kamarnya, tiba-tiba merasakan bahwa pola formasi di halaman telah terkoyak secara paksa. Dia segera bangun dari kultivasinya. Ketika dia muncul di halaman, dia melihat seorang pemuda mengenakan pakaian yang ditenun dari sutra emas. Wajahnya penuh kesombongan saat dia mengukurnya dengan tatapan membara. Tatapan telanjangnya terus-menerus menyapu bola bali antara wajah cantiknya dan puncak batu dioknya. Kamu siapa? Mengapa kamu dengan paksa menghancurkan formasi halamanku dan masuk tanpa izin ke halamanku? Apakah kamu tidak takut dengan peraturan rumah bela diri? Jikingsui muat dengan tatapan Yu San Sian dan memperingatkannya dengan jijik. Aturan Manor, Yu San Sian mengungkapkan senyum menghina dan berkata, saya bukan dari rumah bela diri api surgawi. Aturan rumah tidak berguna terhadap saya. Juga, jangan berharap ada orang yang menyelamatkan Anda. Bahkan jika Kian Daobai ada di sini, saya tidak akan melakukannya. Jangan beri dia muka. Siapa? Siapa kamu? Ketika Jikingsui mendengar kata-kata arogan Yu San Sian, dia merasa semakin tidak nyaman. Namun, dia berpura-pura tenang dan bertanya. Saya dari Aula Yin yang dari sekte api surgawi. Kakek saya adalah sesepuh dari Aula Yin yang Yu San Sian dengan bangga mengungkapkan latar belakangnya. Kamu adalah utusan sekte api surgawi yang datang hari ini. Setelah mengetahui identitas Yu San Sian, wajah Jikingsui menjadi semakin pucat. Dari matanya, Jikingsui bisa merasakan Aula berbahaya. Benar, aku datang menemuimu hari ini untuk memberimu kesempatan besar. Yu San Sian mengungkapkan senyum tipis dan menatap tubuh indah Jikingsui dengan tatapan membara. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Saya menghargai kebaikan Tuan Muda, tetapi saya hanya ingin berkultivasi dengan mantap. Saya tidak tertarik dengan kesempatan yang Tuan Muda bicarakan. Tuan Muda, silakan pergi. Jikingsui mundur selangkah dan dengan bijaksana menolak. Ai, karena itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Jikingsui menolak. Senyum Yu San Sian langsung berubah dingin. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya dan mengunci Jikingsui. Kamu, apa yang kamu inginkan? Merasakan tekanan dari aura Yu San Sian, Jikingsui tiba-tiba merasa tercekik. Wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak keras. Menurutmu apa yang aku inginkan? Yu San Sian menatap Jikingsui yang cantik dan berkata dengan angkuh, aku menyukaimu adalah keberuntunganmu. Selama kamu melayaniku dengan baik dan mengikutiku dengan patuh, aku dapat meminta kakekku untuk membuat pengecualian dan merekrutmu ke Ola Yin Yang. Tapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Kamu, jangan datang. Jika kamu datang lagi, aku akan meminta bantuan. Jikingsui tidak menyangka Yu San Sian begitu sombong dan berniat memperkosanya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Dia merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan gemetar ketakutan. Haha, panggil bantuan. Bahkan sekarang, Anda masih berharap seseorang menyelamatkan Anda. Yu San Sian tertawa keras dan berkata, Biarkan aku memberitahumu, tidak peduli siapapun yang datang hari ini. Kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri dariku. Tuan muda Anda, apakah Anda tidak beristirahat? Mengapa Anda ada di sini? Saat Yu San Sian hendak menggunakan kekerasan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Penatua Liu dan Penatua Tan, yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen Feng, muncul bersama. Mengapa? Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda kemana saya akan pergi? Yu San Sian tidak mengharapkan Penatua Liu dan Penatua Tan muncul dan merusak rencananya. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Tuan muda Anda pasti bercanda. Secara alami, kami tidak berani membatasi Tuan muda Anda. Hanya saja Jikingswe adalah murid yang saya sukai dan ingin saya terima. Saya harap Tuan muda Anda dapat memberi saya beberapa wajah. Penatua Liu mengabaikan tatapan ganas Yu San Sian dan berkata perlahan. Huff, bagaimana jika aku tidak ingin memberimu wajah? Yu San Sian mendengus dingin dan berkata dengan dominan. Cahaya ganas di matanya semakin kuat. Tuan muda Anda, meskipun status kami jauh lebih rendah dari Anda, Penatua Tan dan saya memiliki beberapa koneksi dengan Sekte Api Surgawi. Jika Sekte Api Surgawi tahu bahwa Anda menggertak seorang murid perempuan dari rumah bela diri, saya pikir Penatua Anda wajah tidak akan terlihat baik. Penatua Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pergilah. Mendengar peringatan tetua Liu, Yu San Sian semakin kesal. Dia berkata dengan suara rendah. Tuan muda Anda, aku menyuruhmu pergi. Apakah kamu mendengarku? Yu San Sian tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Badak lapis baja yang samar-samar terlihat muncul di tubuhnya. Auranya yang bergelombang bergegas menuju Penatua Liu dan Penatua Tan seperti lautan badai. Meskipun Tetua Liu dan Tetua Tan adalah Jenderal Binatang Bumi tingkat 4, Yu San Sian telah menerobos ke Jenderal Binatang Bumi tingkat 5 dengan bantuan sumber daya yang sangat besar dari Sekte Api Surgawi. Kekuatannya jauh lebih unggul dari mereka. Menghadapi pengaruh auranya yang kuat, Tetua Liu dan Tetua Tan terpaksa mundur terus-menerus. Darah di tubuh mereka bergolak hebat. Aku akan memperingatkanmu lagi. Segera pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Yu San Sian seperti singa yang marah saat dia memperingatkan dengan dingin. Jikingswe melihat bahwa Yu San Sian bahkan tidak menempatkan Penatua Liu dan Penatua Tan di matanya. Matanya yang indah segera menunjukkan ekspresi putus asa. Sombong sekali. Mari kita lihat siapa yang bisa menyentuhnya hari ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.